Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamala rasulillahi amma ba'duh Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita kembali lagi di kesempatan kali ini Dalam program kesayangan kita Yaitu di kisah teladan Seperti biasa nih pemirsa Di acara kisah teladan kita senantiasa menceritakan Kisah-kisah keteladanan Dari para orang-orang terdahulu Dengan harapannya pemirsa Kita mendapatkan pelajaran-pelajaran Dari orang-orang yang mungkin Duluan hidup dibandingkan kita Kita tahu bahwasannya orang dulu Banyak yang sukses Orang dulu banyak yang nyosrok-nyosrok juga ada Tapi pemirsa Langkah baiknya kalau kita ambil pelajarannya Kalau ada orang yang nyungsep Jangan kita ikuti nyungsep Kalau ada orang yang berhasil Maka hendaknya kita mengikuti langkah-langkah keberhasilannya tersebut Makanya di kesempatan kali ini Kita akan kembali lagi menceritakan tentang orang-orang yang sangat luar biasa Orang-orang yang beriman kepada Nabi SAW Orang yang mati atas keimanannya Orang yang siap menyerahkan jiwa, raga, harta, baik pun, nyawa pun diserahkan Untuk Allah dan Rasulnya Untuk menegakkan kalimat Hari ini pemirsa Kita akan kembali menceritakan sosok wanita Pemberani Tanpa ada rasa takut Tanpa ada rasa takut mati Orang yang sangat menghormati Nabi SAW Begitu juga Nabi juga menghormatinya Walaupun dia seorang wanita pemirsa Nabi itu gak menjolimi wanita Nabi itu gak apa ya Mengintimidasi perempuan Tidak Melainkan pemirsa yang terhamati Allah SWT Nabi itu mengangkat derajat wanita Walaupun ya tentunya ada batasannya Dan menjelaskan bagaimana peran-peran wanita Nah pemirsa Banyak yang udah kita cerita-ceritain wanita-wanita yang pertama kali masuk Islam Banyak kita ceritain juga wanita-wanita yang ikut serta dalam membantu peperangan Di kesempatan kali ini Salah satunya adalah Ummu Haram Namanya pemirsa Ummu Haram Ummu Haram ini Memiliki nama Ummu Haram Binti Milhan Nah Jadi Kalau kita Apa ya Telusuri lagi pemirsa Ternyata Ummu Haram ini adalah saudari Dari Ummu Sulaim Nah udah tak ceritain kemarin tuh Ummu Sulaim itu Ceritanya dia adalah ibunda Dari Anas bin Malik Dan udah kita ceritain bagaimana Ummu Sulaim Ya dinikahi oleh seorang laki-laki Yang memiliki nasab tinggi Ya dengan mahar yang sangat luar biasa Yaitu maharnya adalah keislaman dari sang suami Nah Ummu Haram ini pemirsa ini gak kalah spektakulernya dibanding dengan saudarinya tadi Ummu Sulaim Kalau Ummu Sulaim dia menyerahkan anaknya Ya kepada Rasulullah yaitu Anas bin Malik Untuk berkhidmah Untuk mengabdi kepada Nabi Sulaim Alhasil Ya Anas bin Malik adalah seorang sahabat Yang umurnya panjang Berkah Anak keturunannya melimpah Ya Sedangkan Bibiknya Ummu Haram Ini adalah seorang wanita Ya Yang seorang mujahidah Meninggal Ya di jalan Allah SWT Nah Dan dia pemirsa Kalau kita cerita Anaknya Suaminya itu semuanya seorang mujahid Ummu Haram ini Ya Bukan kayak apa Kerja kebun Bodoh sawit Ngegrek kormat Enggak juga pemirsa Suaminya adalah seorang mujahid sejati Penghafal Al-Quran Sabi kunal awalun Termasuk orang-orang pertama yang masuk islam Dari orang-orang ansur Wih Tak cerita ini pemirsa Ceritanya itu Ya Kita mulai dari musim haji Wah musim haji Jadi orang dulu Walaupun belum mengenal islam Ini pemirsa Mereka kan menganut agama Nabi Ibrahim Ketika orang Mekah ketika itu Jadi yang namanya haji Tetap ada Walaupun tata caranya Entah gimana-gimana Yang penting ada haji itu Jadi orang Madinah Atau orang Yasrib dulu namanya Sebelum Nabi Hijrah Kau Mekah Untuk melaksanakan haji Pas musim haji Wah Jadi Nabi itu memang Ini adalah sebuah kesempatan Kesempatan untuk berdakwah Karena selama ini Nabi itu berdakwah sama keluarganya Sama orang-orang Mekah Itu mah udah biasa Tiap hari didakwain Tiap hari mah ditolak Tiap hari disolimi Nah kali ini datang orang-orang baru Harapannya Nabi Ketika dia berdakwah Menawarkan Islam Kepada orang-orang yang datang Untuk melaksanakan ibadah haji di Mekah Karena dulu Nabi SAW tinggalnya di Mekah Maka ditawarkanlah kepada orang-orang Di antaranya Kepada sosok wanita Sosok laki-laki Yang masih berbau saudara Dan lain sebagainya Ditawarkan Dijelasin sama Nabi Pak mohon maaf Sampaian kesini mau masuk Eh mau haji berangkat Udah sampai disini Mengikuti agama Ibrahim Nah kali ini Aku diutus oleh Allah SWT Untuk melengkapi risalah Oh itu jelasinlah Sama Nabi SAW Kurang lebih Kayak gitu gambarannya Hingga akhirnya Merasu ke dalam Hati yang paling dalam Lubuk hati yang paling dalam Orang-orang Sabi Kunal Awalun itu Di antaranya tadi Ubadah bin Somit Yaitu suami dari Umu Haram Termasuk juga Umu Haram yang kala itu Sedang melaksanakan Haji Jadi merasa Bener ini Ini agama Apapun yang disampaikan Oleh si Muhammad Ini pasti bener Maka aku bersaksi Bahwasannya Tidak ada Tuhan Yang berat disembah Kecuali Allah Maka aku bersaksi pula Bahwasannya Engkau ya Muhammad Engkau adalah Hamba dan Matusan Allah Engkau adalah Rasulullah Makanya ketika itu Mereka itu Ya istilahnya Masih mumpung di Mekah Ngerau ilmu banyak-banyak Banyak-banyak Sama Nabi SAW Pulang Setelah itu Berdakwah mereka Maka dalam kisahnya lagi Di musim haji berikutnya Itu udah bawa rombongan Umu Haram itu udah bawa rombongan Ubadah bin Somit itu udah Mengambil rombongan Udah bawa-bawa rombongan Kepada Nabi SAW Maka terjadilah Ya Bayatul Akobah Ya ada 12 orang yang Berbayat kepada Nabi SAW Bersumpah untuk tetap setia Kepada Nabi SAW Nah Jadi pemirsa yang dirahmati Allah SWT Umu Haram ini memang luar biasa Pemirsa Itu tadi kisahnya Bagaimana keislaman dari Umu Haram Ya Dan sang suami Ubadah bin Somit Nah pemirsa yang dirahmati Allah SWT Nanti akan saya lanjutkan Kembali ceritanya Untuk itu jangan kemana-mana Tetap di kisah teladan Oke pemirsa kita balik kembali Di kisah teladan Dan kita masih menceritakan tentang Umu Haram Tadi di awal udah kita ceritain Bagaimana proses keislaman dari Umu Haram Dan sang suami Yaitu Ubadah bin Somit Nah Jadi pemirsa yang dirahmati Allah SWT Seperti yang kami gambarkan tadi Bahwasannya Umu Haram ini Adalah orang yang Apa ya Wanita yang bukan biasa-biasa Kalau biasa orang itu kan Menengok perempuan itu Paling ujung-ujungnya Kasur Sumur Dapur Umu Haram gak pemirsa Umu Haram ini wanita pemberani Wanita yang Ya apa ya Kalau cerita-cerita Takut mati Gak ada sama dia Bahkan dia berharap Dia bisa sahih Makanya Umu Haram itu senantiasa Mendampingi sang suami ketika perang Bayangin Ada nih Sampai nih Suaminya tentara Dikirim ke mana gitu Daerah konflik Dia ikut gitu Ikuti perang gitu Gak takut luruh nyasan Gak ada Ya Dan gak boleh juga Lagian ya kan Nah Jadi zaman Nabi SAW Dia ikut tuh Ada di perang Uhud Dia ikut ya Kemudian di Apa ya Ya perang Hunain Dia ikut Fathul Mekah Dia ikut Perang Kondak pun dia melu Nah Jadi pemirsa yang dirahmati Allah SWT Ini memang gak Apa ya Bukan karena Suaminya Ikut perang Gak hanya itu Tapi memang dia pengen sahit Perempuan Dulu pemirsa Hati-hati Jangan pintarnya bersoleh aja Tapi memang Namanya perempuan itu Harus punya apa ya Cita-cita yang mulia Kayak Umu Haram tadi Nah Pemirsa yang dirahmati Allah SWT Itulah Umu Haram itu Seorang wanita yang sangat berani Gak gentar Gak takut mati Makanya Kalau kita baca-baca di shiroh Baca-baca dalam kisah-kisah itu Umu Haram itu Sampai dijulukin ya Wanita yang sahit Di lautan lah Inilah Itulah Jadi pemirsa Memang Kalau Tak ceritain sekarang Udah habis ya Soalnya endingnya itu Nanti Umu Haram meninggal Ya sahit ya Tapi tak ceritain lagi Rintitan-rintitannya itu Ya deretan-deretan kisah Umu Haram ini Nah Pemirsa Umu Haram ini Kalau Kita lihat-lihat ya Dia itu masih ada Kekerabatan dengan Nabi SAW Dia itu masih Bibiknya Nabi SAW Jadi pernah Suatu ketika Haa Suatu ketika Tak ceritain Nabi itu Berkunjung ke rumah Si ini Anas Malik lah gitu Jadi di rumah Anas itu Adanya Umu Sulaim Dan juga Umu Haram Ya gitu Jadi ketika masuk Diperintahkan Ayo Kalian berdiri semua Kita sholat Biar tak imami Kata Nabi SAW Jadi Yang dimaksud Sholat sini Bukan sholat wajib Tapi sholat sunnah Jadi Nabi mengimami Ya bibiknya tadi Nah Masya Allah Sampai segitunya Jadi Sampai-sampai Juga pernah cerita Nabi SAW Nanti ada Di kalangan umatku Yang Akan Apa ya Berangkat Menyeberangi Lautan Dan dia wajib Untuk masuk surga Gitulah Intinya Kayak gitu Perkataan Nabi SAW Intinya Makanya Umu Umu Haram itu Mengatakan Wah ya Nabi Doakan aku Ya semoga saja Aku diantaranya Nah gitu Maka Nabi SAW Mengatakan Ya kamu diantaranya Artinya Nabi itu Sudah Mendapatkan gambaran Buat sana Ini nanti Umu Haram bakalan Nyeberang Untuk menaklukan Konstantinopel Ceritanya Untuk menaklukan Dinding Konstantinopel Jadi Pemirsa Indramati Allah Subhanahu wa ta'ala Sampai akhirnya Nabi SAW Pun mengatakan Dan semoga saja Allah nanti akan Mengampuni Orang-orang Yang menyerang Di ibu kotanya Kata Nabi SAW Kemudian Kata Umu Haram Ya Rasulullah Doakan aku Supaya aku bisa Diantaranya Kemudian Nabi SAW Mengatakan Tidak Kamu tidak masuk Di situ Padahal Satu rombongan Ini ceritanya Pemirsa Satu rombongan Satu yang nyeberang Ke laut Udah nyeberang Kemudian Nyerang Ibu kota Gitu Satu rombongannya Nah masalahnya Pemirsa Dikatakan Yang pertama tadi Yang ikut nyeberang Umu Haram melu Ikut Tapi kalau pas penyerangan Kok dia gak ikut Apa yang terjadi Nah Ternyata Pemirsa Eh mencolok Ternyata Pemirsa Umu Sulaim Eh Umu Haram itu Dia meninggal dunia Menurut ceritanya Itu Setelah nyeberang Itu Jadi belum sempat nyerang Umu Haram itu Dia terjatuh Dari Kendaraannya Nah kendaraannya dulu Bukan Naik motor Naik mobil Naik pesawat Enggak Ya naik kendaraan Hewannya gitu Gak tau entah kenapa Entah hewannya jigar Kak Ngepak-nyepak Ngamuk apa Sehingga Umu Haram yang kala itu Terjatuh Ya kemudian Tak lama kemudian Itulah menjadi Sebab Musababnya Ya Umu Haram meninggal dunia Gitu Artinya Pemirsa Apa yang diceritakan Bisholallah Alayhi wassalam itu Ya Yang belum terjadi Di masa depan Benar-benar terjadi Dan ini Hadisnya Soi ini Pemirsa Karena Umu Haram ini Termasuk Orang yang Ada Meriwayatkan Hadis Begitu juga Dengan suaminya Ya Dia termasuk Orang-orang Yang meriwayatkan Hadis Ya Pernah kan sampean baca Dari Ubadah Bin Somit Dari Ubadah Bin Somit Banyak itu Umu Haram pun ada juga Meriwayatkan hadis Dan yang paling banyak Ngambil hadisnya itu Dari siapa Anas bin Malik Ponaannya Karena Anas nih Pemirsa Dia itu Apa ya Orang yang suka Menurut ilmu Ilmu yang benar ya Bukan ilmu-ilmu pelet Ilmu santet Enggak Ilmu hitam Enggak Tapi memang ilmu agama Jadi walaupun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sudah meninggal dunia Dia terus Mencari ilmu Ya baik kepada Sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Termasuk kepada Ibunya Bibiknya Dan semuanya Dia belajar Sama Orang-orang Para-para Sahabat InsyaAllah Nah Jadi begitulah Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Apa yang diramalkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Ternyata benar Setelah nyebrang Ya itu Umu Haram bersama Ubadabin Sumit Ya Setelah nyebrang Naik kendaraan Belum sampai Mau nyerang Jatuh Umu Haram Meninggal Nah MasyaAllah Dan sebenarnya Pasti banyak lagi Doa-doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Dan ramalan-ramalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Terhadap Umu Haram InsyaAllah nanti Ceritain lagi setelah yang berikut Ya untuk itu Jangan kemana-mana Ya tetap di kisah Telah kan Oke pemirsa Kita kembali lagi Di kisah Teladan Dan kita Masih menceritakan Tentang Sosok Umu Haram Ya Wanita pemberani Ya wanita yang Gak takut mati Syahid Di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya tadi ada cerita Bahwasannya ketika Umu Haram Berkunjung ke Ya Rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Berkunjung ke rumah Umu Haram Dan disitu Jumpa dengan Umu Umu Sulaim Mengajak sholat Dan di Riwayat yang lain Juga pernah diceritakan Ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mengunjungi Umu Haram Ya Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Pun setelah disugui Makanan oleh Umu Haram Dia tertidur Nabi Nah Tertidur Enak ya tidur Kemudian Tiba-tiba tersenyum Tertawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Terbangun Jadi Ditanya sama Umu Haram Ya Rasulullah Apa yang membuatmu Ketika tidur tadi Tertawa Rasulullah Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mengatakan Ya Sesungguhnya aku mendapatkan Sebuah Gambaran Aku mendapatkan Sebuah gambaran Bahwa Nanti Ada umatku Yang Naik kapal Untuk Apa ya Berperang Berjihad Naik kapal Dan seakan-akan Seakan-akan itu Mereka itu Seperti raja Yang duduk Di atas Singgah sananya Maka Ketika itu Pemirsa yang Dramati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Umu Haram pun Mengatakan Ya Rasulullah Doakan aku Supaya aku Ikut serta Dalam kapal tersebut Kurang lebih Seperti itu Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mendoakannya Kemudian Tak lama kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kembali tertidur lagi Kemudian Kembali tertawa lagi Kemudian ditanya lagi oleh Anu tadi Umu Haram Ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Rasulullah Kenapa kamu tertawa kembali ketika kamu tidur Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun Mengatakan bahwasannya Sungguhnya aku mendapatkan gambaran kembali Nanti di depan itu Umatku itu Berjihad kembali Untuk Dan menyerang Buat Apa lagi itulah Ya Dan menaiki kapal Nyebrang laut Dan buah Raja yang duduk diatas Singgah sananya Wah Kapal Petengtengan Kayak Raja yang duduk Singgah sananya Maka Umu Haram mengatakan Ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Doakan aku Supaya aku termasuk diantaranya Kemudian Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak Kamu berada di rombongan yang pertama Artinya apa Bapak Mirza Artinya Memang Umu Haram itu Berangkat itu Ya sekali itu Di rombongan yang pertama Dan memang Benar Dia gak nyampe Setelah nyampe Situ Meninggal Ada Namanya daerah Apa sih Pursus atau apa gitu Jadi begitu nyampe Tadi tunggangannya jigar Ngamuk-ngamuk gitu Sehingga Akhirnya Umu Haram Terjatuh Dan Dengan sebab itulah Dia meninggal Enak loh ya Meninggal istilahnya Naik kendaraan yang Bukan colakaan Naik motor Yang lari Yang kunceng Yang minta amun 120 200 Kilometer per jam Begitu Berak Ninggal Ya karuan Ini cuman Kendaraan yang larinya Gak kenceng Jatuh Meninggal Orang-orang Soleh Soleh Itu meninggalnya Enak loh Bahkan dicatat Sebagai Seorang yang Sahid Kenapa Karena dia Berjalan Ya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Untuk berjihad Makanya Umu Haram ini Senantiasa Dia berjihad Dan ketika itu Pemirsa Diceritakan bahwasannya Ketika itu Yang menjadi Panglima perangnya Adalah Muawiyah bin Abi Sofyan Katanya Menurut ceritanya Walaupun ada juga Menurut riwayat yang lain Muawiyah bin Sofyan Memang ada di rombongan itu Tapi dia bukan sebagai Panglimanya Wallahu alam bisohab Tapi yang penting Ketika perjalanan itu Ya Umu Haram Meninggal dunia Umu Haram meninggal dunia Itu di masa Kekholifaan Ya Usman bin Affan Kalau saya gak salah Ya Usman bin Affan Nah Jadi Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Itu sekitar tahun 27 Hijriah Disitulah meninggal Sosok Umu Umu Haram Nah Oleh sebab itu Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Begitulah Perjalanan singkat Dari Umu Haram Ya Seorang Wanita pemberani Wanita yang senantiasa Menyertai Sang suami Untuk berjihad Motivasi Buat Para anak-anaknya Untuk berjihad Memotivasi Suaminya Untuk berjihad Dan dia bukan hanya Ngomong tok Bahkan melu Bahkan dia Ikut serta Ya Untuk mendampingi Sang suami berperang Ya Untuk mendampingi Sang suami Berperang Bukan suaminya Lari Numpak kuda Dia melu Numpak kuda Dibonceng belakang Enggak Tapi Ya namanya Pas perang itu Kan butuh makanan Ada yang masak Dan lain sebagainya Itulah Tugas-tugas Pada Wanita-wanita Mujahidah Untuk mendampingi Para mujahid-mujahid Dalam Berperang Nah Jadi kurang lebih Seperti itu ya Pemirsa yang Rahmatullah Subhanahu Wata'ala Nah Jadi Perjuangan Sosok Umu Haram ini Memang Apa ya Bukan sembarangan Orang Umu Haram Di lain sisi Dia adalah Kerabat Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Di lain sisi Dia adalah Termasuk Bibik Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Dan di lain sisi Dia adalah Seorang Mujahidah Yang sangat Luar biasa Tak Gentar Walaupun Dihantui Dengan Kematian 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 Hidup ini Singkat Hidup ini Sementara Akhiratlah Yang selama Lamanya Maka itulah Motivasi Mereka Orang-orang Terdahulu Dan terbukti Ribuan Tahun Yang lalu Mereka Hidup Sampai Sekarang Kisahnya Masih Ditulis Dengan Tinta Emas Di buku-buku Siroh Di buku-buku Sejarah Mereka Adalah Orang-orang Hebat Mereka Adalah Orang-orang Pilihan Maka Tidaknya Kita yang Hidup Di zaman Sekarang Ini Mencontoh Mengikuti Jejak Kesuksesan Kesuksesan Orang-orang Terdahulu Mereka Adalah Para Sahabat Mereka Adalah Para Sohabiat Yang Menjadi Gambaran Yang Menjadi Contoh Untuk Kita Semua Abis Ceritanya Jadi Sampai disini Dulu Perjumpaan Kita Semoga Kita Mendapatkan Sebuah Keteladanan Dari Kisah Sosok Umuh Haram Wanita Perkasa Perkasa Gagah Berani Yang Tak Gentar Dan Tak Takut Mati Oke Semoga Bermanfaat Sampai jumpa Di pertemuan berikutnya Kami tutup dengan Subhanaka Allah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh